Pilar, bagaimana penting untuk menjalani hal tersebut agar ganas di tasa ini makin memaju, makin sukses, dan makin membumi? Ya, saya rasa dengan ajang demokrasi pil wali kota Tangerang Selatan, tentunya ganas tangsel harus punya sikap. Sikap itu untuk menentukan kira-kira calon yang akan juga mendukung apa yang menjadi visi dan misi organisasi ganas. Tentunya Pak Yani memilih Pak Haji Pilar dan calon wali kotanya Pak Haji Binyamin dan Pak Haji Pilar itu tentunya sudah dengan musyawarah, dengan perhitungan, dengan pemikiran, apalagi ya Pak Binyamin dan Pak Haji Pilar ini adalah pembina daripada gerakan antinarkotika ganas tangsel khususnya. Nah, saya yakin itu menjadi kewenangan daripada tangsel siapa yang akan didukung untuk pil wali kota. Tentunya kita harapkan yang didukung itu yang menang. Sekarang Pak Yani sebagai Ketua TPD, ganas tangsel Pak ya, kira-kira bagaimana Pak dengan bersinerginya atau berkeluarannya antara ganas tangsel dengan calon wakil wali kota atau wali kota yang akan dilaksanakan pil kada serentak pada tangan 11 Desember 2020. Seperti apa Pak? Kedepannya program dan harapan. Harapan saya, kebetulan ada penasihat saya, Abah Ade, salam hormat Bane. Harapan saya, dukungan yang ganas tangsel berikan ke beliau agar dia maju dan nantinya kita harapkan bisa berhasil menjadi wakil wali kota, mampu bisa untuk bersinergi dengan kami dan selalu ganas bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Artinya kita butuh sekali pendamping dari lembaga pemerintahan birokrasi yang mana sampai saat ini kita sulit sekali untuk bisa menunggu ke jalur birokrasi. Juga dengan dukungan yang ganas tangsel berikan, mudah-mudahan bisa membuka peluang teman-teman ganas untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita programkan, yang selama ini program tidak berjalan secara maksimal, dikarenakan pendala finansial, artinya tidak adanya dukungan dari pemerintah setiap kali kita berkelihatan. Ganas tangsel, Pak, terdiri dari kecamatan ada berapa, Pak? Ada 7 kecamatan, kecamatan Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, dan kecamatan Sepi. Dan masing-masing kecamatan, masing-masing ada pengurus ganas, Pak? Masing-masing kecamatan kita punya DPC-DPC, memang ada beberapa DPC yang belum kita lantik, dikarenakan pandemik yang saat ini sedang berlangsung. Insya Allah setelah pandemik ini selesai, kita akan ada yang lebih lantikan-lantikan di tingkat kecamatan atau DPC. Program-program yang telah Bapak lakukan sebagai Ketua DPD Ganas Tangsel, itu apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh? Sebenarnya kita melaksanakan program efektivitas, yaitu sosialisasi di lingkungan masyarakat melalui lembaga pembintahan, yaitu kelurahan, dan sosialisasi pencegahan bayi narkoba di lembaga pendidikan, yaitu melalui sekolah-sekolah, agenda apel bendera, upacara bendera, dan kebetulan Gana sendiri yang menjadi inspektur upacaranya, dengan menobatkan duta-duta ahli narkoba pelajar di setiap sekolah yang sudah kita laksanakan sosialisasi tersebut. Satu hal, Pak Yanni, mengenai target dari kerjasama tadi, antara calon wakil ya, wakil wali kota, seperti apa? Target dari Ganas adalah, satu, merealisasikan semua DPC dan PAC yang sampai saat ini kita belum lahirkan, yang tertunda, terus yang selanjutnya adalah, mewujudkan cita-cita Ganas agar di Tanggerang Selatan ini lahir perda narkotika, dan ini alhamdulillah sedang digodok dan insya Allah akan disahkan, dan manakala itu disahkan, maka kami, teman-teman semua, artinya dengan mudah bisa melaksanakan program yang pemerintah buat tersebut. Oke, satu lagi, buat ketuk, apa yang akan Ganas lakukan terkait hari anti-narkotika internasional? Ya, kita akan melakukan evaluasi dari sisi sistem penanganan, bukan dari hasil ya, Dan tentunya, karena dari hasilnya seperti apa, tentunya sistem penanganan manajemen, baik sesuai dengan hukum positif, maupun hal-hal yang harus ditambahkan dalam mencapai tujuan penanggulangan narkotika. Salah satunya adalah, kita akan minta dan segera menyurati pemerintah CQ Presiden, untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, khususnya bab 13, pasal 104, 105, 106, 107, peraturan pelaksanaannya di peran sertanya itu belum ada, tapi khusus terkait dengan pemberian apresiasi unsur masyarakat, unsur organisasi anti-narkotika yang akan memberikan informasi kepada BNN dan Polri, di pemerintah kita minta diberikan insentif, mungkin maksimum sampai, mungkin terserah pemerintah, maksimum mungkin tertinggi 200 juta, jadi seluruh masyarakat nanti kita harapkan punya spirit, punya semangat gotong royong, untuk membantu polisi dan BNN untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga imbal baliknya bentuk apresiasi adalah diberikan insentif berupa uang, itu saja yang paling penting. Yang kedua mungkin kita minta juga pemerintah agar melibatkan TNI dalam penanggulangan narkotika. Nah, di undang-undang TNI, tupoksinya narkotika ini, eh, apa namanya, teroris, sudah bagian daripada tupoksi TNI. Nah, kita harapkan, narkotika ini di dalam undang-undang TNI, bagian juga dari tupoksinya, tugas pokok fungsi TNI. Sifatnya di sini membantu BNN dan membantu kepolisian. Jadi, saya rasa ini suatu keharusan, karena TNI dikala dalam posisi dia tidak perang, kita fungsikan, bayangkan itu koramil-koramil yang ada di pesisir ya, di seluruh Indonesia, kita jadikan sinergi ujung tomak dengan polsek-polsek. Tapi, ada payung hukumnya, ada aturannya, sehingganya, saya yakin, dengan adanya tambahan bantuan, target yang dicapai akan terwujud. Yang dimana, sekarang ini kan marak dengan narkoba, yang baru kemarin, itu konferensi PERS, BNN, khususnya Irjen Pol ya, armatan di pari itu, mengutap satu kasus jaringan internasional, yang dimana ini barang buktinya luar biasa. Yang mengendalikan itu dari lapas. Nah, Tangsel ini kan sebagai corong, yang dimana, tempat transitnya, yang dari luar daerah masuk ke tengah ke Tangsel, dari Tangsel baru ke Jakarta. Nah, sebagai ganas, gerakan antinakoba, sebagai ormasnya, nah, mengantisipikan sesuatu seperti itu, bisa nggak dijelaskan, mungkin ada wacana-wacana, yang bisa dikemukakan. Terima kasih. Pertahulahkan, saya Ahmad Zaidudin, dari Dewan, di Pinang Daerah, gerakan antinakoba nasional, GANAS, Kota Tanggerang Selatan. Saya sebagai sekgen di KDPD GANAS. Pertama, kami mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa, terhadap BNN, yang telah berhasil, mengungkap jaringan peredaran narkoba internasional, dimana ada tiga titik yang sudah diselesaikan. Alhamdulillah, ini sebagai bukti bahwa masih ada eksistensi, dari para pegiat narkoba, khususnya BNN itu sendiri, yang telah berhasil mengungkap jaringan itu, mudah-mudahan, ini menjadi tonggak baru, bagi sejarah gerakan antinarkoba itu sendiri. Kami dari GANAS, DPD Tamsel, coba mengukur hal ini, mudah-mudahan, ini akan menjadi suatu dorongan, stimulan, ataupun motivasi bagi kami, di sebagai ormas pegerak antinarkoba, di Kota Tanggerang Selatan. Dimana memang, Kota Tanggerang Selatan itu sendiri adalah, daerah peripheral. Dimana memungkinkan, sangat memungkinkan, di Tamsel itu terjadi, alu-alu seronu lintas, tentang peredaran itu sendiri. Kami di sini, di Tamsel, sudah melakukan beberapa langkah-langkah preventif, sebetulnya. Lebih ke, tepatnya ke langkah pencegahan. Dimana kami sudah memulai dengan, program sosialisasi, tentang apa, pemahaman tentang, antinarkoba itu sendiri. Kami mulai dari usia dini, sebetulnya. Jadi, kami menyampaikan kepada, para pelajar khususnya, para remaja, dan lain-lain, melalui instansi, baik formil maupun non-formil. Yaitu di sekolah-sekolah, dari SMP, SMA, maupun tingkat perguruan tinggi. Itu sudah kita lakukan pendekatan. Salah satunya adalah, program sosialisasi, melalui upacara bendera, di setiap hari Senin, yang sudah duping kita lakukan, semenjak 2 tahun yang lalu. Selanjutnya, kita juga sudah melakukan, sosialisasi kepada masyarakat, dimana kita sudah meminta, pihak-pihak kelurahan, terutama para lurah, untuk, memberitahkan kepada, staffnya, maupun perangkat-perangkat terkecil, yaitu RP dan RW, untuk turut serta bergabung, dalam ganas. ini adalah langkah utama menurut kita, karena apa? titik terdekat terjadinya, arus lalu lintas itu adalah, di lingkungan yang paling kecil, yaitu pikat RT. Jika memang RT sudah memahami, tentang pemahaman anti-narkoba, tidak tahu langkah-langkah preventif, yang akan dilakukan, kita sangat berharap, ini adalah, jadi, menutup pintu akses, bagi peredaran itu sendiri. selain itu juga, mungkin, kita berharap nanti, informasi-informasi, tentang peredaran, maupun penyalahgunaan narkoba, itu lebih cepat kita terima, lebih cepat kita tindak, lebih cepat kita melakukan, tindakan preventif, untuk mengatasi alih itu. Kami berharap, tentang pemahaman, isu tentang anti-narkoba, adalah isu internasional, artinya ini, PR bagi kita semua, ini adalah, wacana, yang memang harus, masing-masing kita tanamkan, di otak kita, masing-masing semua, baik itu, para pegiat, masyarakat, terutama kita berharap, dari pihak instansi, pemerintah, maupun swasta, itu semua bergerak, mendukung, gerakan kita, artinya apa, apapun yang akan kita lakukan, kita berharap, mendapat sokongan, baik moral, maupun non moral, seperti itu. Jadi, akses kemudahan kita, itu dipermudah, kita berharap, dukungan-dukungan langkah-langkah yang, program-program yang kita lakukan itu, mendapatkan support, dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah kota Tangsel. Selebihnya kita berharap, masyarakat, paham, tahu, tentang bahaya narkoba, sama itu dulu. Kedua, masyarakat, dengan tahunya masyarakat, masyarakat akan menghindari, menghindari. Jika kita sudah menanamkan pemahaman itu, penggunaan narkoba, pasti bisa ditegat. Ketika masyarakatnya sadar, ketika masyarakatnya tahu, penggunaan, penyalahgunaan narkoba, itu pasti bisa ditegat. Seberat apapun, seberat apapun, kita melakukan barikade, untuk menentang narkoba, ketika memang masyarakat itu yang memahami, itu akan sulit. Terkait dengan hari ulang tahun, Polri yang ke-44, dan hari ulang tahun, hari ulang tahun narkotik internasional, seperti apa harapan-harapan dari Pak Azubahim, untuk kelebatan. Alhamdulillah, selama ini, Ganas sangat bersinergi dengan, anggota KORI, sangat bersinergi sekali, Alhamdulillah. Jadi, kami juga sebagai, staff, Polsek Pondokaren, silaturahimnya sangat tinggi sekali, apalagi Pak Ahmad Jani. Alhamdulillah, saya bisa datang kemari. Begitu Pak. Baik. Jadi, selama ini, program-program yang telah dilaksanakan, oleh Ganas DPD Tangsel, dengan, perolusian khususnya, Polsek Pondokaren, seperti apa Pak? Sangat, sangat luar biasa Ganas. Sangat luar biasa. Karena, Ganas ini, dalam, silat rahim, terus kerohaniannya, ada, Pak Lik Akbar, ada, Baksos, ada, semua, saya perhatikan, cukup bersinergi. Baik. selama ini Pak, program-program yang telah dilakukan oleh Ganas, dan, pemitraan dengan, populisian, khususnya Polsek Pondokaren, itu yang telah dilakukan, selain mungkin, pencegahan ya Pak, kasualisasi, terkait dengan, bahaya narkoba, itu dikemana saja Pak? Atau ke sekolah, atau ke Karang Taruna, atau ke, Masjid Masjid Taklim? Sudah terbukti, Pak Ahmad Janini, saya, saya pantau, saya lihat, saya berkebersamaan juga, dari sekolahan, sosialisasi sudah ada, ke Masjid Masjid Taklim juga sudah ada, dan, jikir bersama pun sudah ada, jadi, keluarga besar, daripada Polsek Pondokaren ini, cukup berterima kasih juga, dengan Pak Ahmad Janini, sebagai DPD Ganas Setangsel. Begitu Pak, cukup dari kami Pak. Baik. Jadi, artinya begini Pak, jadi, selama ini sudah berjalan Pak ya, program-program kemitraan, antara DPD Ganas Setangsel, dengan, kepolisian khususnya, Polsek Pondokaren. Sudah. Nah, untuk ke depan, harapan dari, Pak Ahmad Rahim, sebagai personil, dari, Polsek Pondokaren, Stap, Polsek Pondokaren, seperti apa Pak? Harapan ke depan? Harapan ke depan, lebih bersenergi lagi, lebih bersemangat lagi, lebih, lebih, bersemangat lagi. Markovak, bersemangat lagi. Markovak, bersemangat lagi. Ganas, ganas. Terima kasih telah menonton!